bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ada servisan printer hp dashjet ink advante 2135 kasusnya error bedip-bedip Oke kita nyalakan ya ini lampu tinta warna sama hitam indikator lampu tintanya bedip-bedip bisa dua-duanya bisa salah satunya cara mengatasinya penyebabnya dulu penyebabnya lampu indikator tinta gedip-gedip seperti ini ini kalau elor seperti ini dibuat ke print nggak bisa penyebabnya bisa karena konektor printernya yang ada di rumah katrin rusak kotor ya kotor atau fleksinya yang bermasalah atau katrinnya Hai yang bermasalah Oke kita lihat kita buka kita lepas dengan cara didorong ke bawah seperti ini dorong ke bawah ini kalau kita lihat ya kalau kita lihat itu itu ada tinta ya ada tinta kotor ya ada ada tinta kotor nah ini pintanya kotor untuk membersihkannya cabut kabel listriknya ya cabut kabel listriknya kabel USB nya cabut dulu oke setelah kita cabut kabel listriknya kita bersin pakai tisu ya dalam kondisi printer printer mati ya besin pakai tisu yang kena tinta tadi dibesin pakai tisu kalau kotornya parah bisa tisu dikasih alkohol sedikit ya tisu dikasih alkohol sedikit ya habiskan habiskan konektornya oke yang hitam juga terus kita keringkan pakai tisu kering jangan sampai masih basah nanti dihidupkan ya bisa konsulat juga ini kalau kena tinta dibersihkan ya kalau kotor kena tinta dibersihkan pakai tisu yang dikasih alkohol dikasih alkohol tadi Hai dilap dikeringkan Oke ini juga Hai manis kena tinta nah ya kan kena tinta dibersihkan eh dikeringkan pakai tisu kering bisa juga penyebabnya karena ini ngerak ini kalau ngerak dikerok pakai saw bankmen gini pelan-pelan konektornya biasanya ngerak kotor ngerak adik kok kerek pakai obengmen pelan-pelan ya pelan-pelan jangan ditekan ya yang penting kelihatan mengkilat cukup sudah juga dibersihkan lagi ke arah atas ya aman kalau kalau ke sini nanti takutnya ini lepas ke arah atas yang paling aman nah setelah itu ya setelah itu kita coba pasang lagi sepan tekan ke atas akan juga top sekarang kita tes pintarnya apakah masih gedip-gedip ini yang hitam masih gedip-gedip kita lepas lagi memasangnya kurang tekan juga bisa tekan nah sudah eh blingnya atau gedip-gedipnya sudah hilang kalau sudah hilang seperti ini sudah tidak gedip-gedip lagi maka printer bisa dipakai untuk nge-print di perintah print kita coba tes manual ya pencet power pencet silang tahan lima detik satu dua tiga empat lima lepas silang lepas power Hai sudah tidak gedip-gedip otomatis printer sudah bisa dipakai ya nah ini kartrid hitamnya tidak normal nanti kita bikinkan video tutorialnya cara memperbaiki kartrid hitam yang tidak keluar atau kartrid yang tidak normal keluar pintanya tidak normal seperti ini ya itu saja cara memperbaiki kartrid printer yang tidak terdeteksi oleh printer ini yang hitam masih gedip-gedip gedip-gedip kemungkinan masih kotor ngerak ya ini keraknya membersihkannya kurang nah sudah kurang ya jadi seperti itu penyebabnya mungkin karena kurang terkurang menekannya membalikannya kurang pas konektor di kartridnya kotor atau ngerak konektor yang ada di rumah kartrid kotor atau rusak bisa juga fleksinya mungkin bermasalah itu aja semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax